Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah SWT Dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat Amin amin ya robbal alamin Kali ini kami akan membawakan kisah karomah Kiai Haji Jazuli Osman Saat di Makkah dan Madinah Dan juga kisah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan Buktikan karomah beliau Simak video ini sampai akhir Karena banyak cerita yang menarik yang bisa kita teladani dari Kiai Haji Jazuli Osman Selaku pendiri pondok pesantren Peloso Kediri Mendengar kata belawang, pikiran kita akan berkelana mencoba mengilustrasikan belawang itu apa Belawang adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu Terdapat di istana kerajaan Brawijaya Halunan suaranya mengagumkan semua akan terpanat Tadkala belawang sedang berkecau Seolah burung itu mempunyai karisma yang sangat luar biasa Julukan belawang dari Kiai Haji Zainuddin Mojo Saringanjo Yang juga seorang wali Disematkan kepada Kiai Haji Ahmad Jazuli Osman bin Sahel Boso Mojo Kediri Sebab menurut guru Kiai Haji Wahab Hasbuah ini Kelak mas'ud atau nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Jazuli Akan menjadi ulama besar Yang melanjutkan mencetak generasi-generasi unggul Banyak kisah dan kesaksian keluarga Para Kiai santri tentang kecintaan beliau terhadap Haji Bahkan salah satu prinsip hidup yang ditanamkan adalah Sebaik-baiknya Tariqah menuju Allah adalah belajar dan mengajar Bahkan ketika beliau menunaikan rukun Islam kelima yakni perjalanan menuju ke baik Tuhan Selama di kapal Uwab Inilah beliau gunakan untuk interis Ngelalar Nazoman Ukudun Juman Kitab Balaghoh atau Sastra Karya Sheikh Jalaluddin Abdurrahman Assyuti Bagi beliau tekun atau sungguh-sungguh Adalah kunci utama Ibadah Haji sejak dari dulu adalah pilihan Tidak semua orang bisa berangkat Haji Meskipun dia memiliki bekal yang sangat cukup Belum lagi ujian tatkala tiba di Mekatul Mukarramah Dimana kala itu di Tanah Hijas Terjadi perebutan kekuasaan oleh kelompok Wahhabi Yang diperakarsai oleh Abdul Aziz As-Syu'ud Sesampainya Kiai Haji Ahmad Jajuli di Mekah Beliau pergunakan untuk berguru kepada para ulama Tanah Hijas Hampir dua tahun Bahkan beliau juga mengajar di kota Suci ini Akan tetapi kabar memburuknya situasi politik di Tanah Hijas Pada tahun 1922 Membuat sedih dan resah Kei Haji Jajuli Peperangan pun tak terelakkan Sehingga ada pemberlakuan hukum darurat perang Yakni seluruh warga asing harus menghentikan segala kegiatan Termasuk perjalanan Mekah Matinah Karena situasi seperti ini Pihak aparat pemerintah akan memulangkan secara paksa Bagi warga asing ke asal negaranya Kei Haji Jajuli tidak menyerah begitu saja Beliau bertekad untuk ziarah Matinah Sebab selama beliau di Tanah Hijas Belum sempat soan Matinah Akhirnya beliau berjalan kaki dari Mekah Matinah Bersama enam temannya Mereka bertucuh membawa sedikit bekal Sambil mengalungkan guriba Guriba itu kantong wadah air Dari kulit kambing Yang diletakkan di lehernya masing-masing Berjalanlah rombangan kecil ini Melintasi hambaran padang pasir Tanus Sejauh mata memandang yang tampak adalah lautan pasir Gunung-gunung batu yang terjang Tak ada bohon rindang seperti di tepi pantai Karena terik matahari mencapai 40-50 derajat celcius Sementara perbekalan air semakin menipis Sungguh pemandangan yang sangat memilukan hati Apalagi bagi rombongan kecil yang berasal Dari negara yang beriklim sedang Jukkah nyali mereka? Tidak Sebab tekad mereka untuk bertemu dan pamitan Kepada Rasulullah sangat burat Meskipun jarak yang ditempuh mencapai 498 km Atau perkiraan hampir sama dengan jarak Surabaya Tegal Mengakibatkan tubuh kaki penuh luka Dengan situasi kondisi serta cuaca yang sangat ekstrim Apabila panas telah menyengat Sekitar jam 11 siang Mereka istirahat di tempat yang saat itu dijumpai Kadang menemukan timbunan batu di lareng gunung dan ada mata airnya atau wadi Namun bila tidak menjumpai tempat seperti itu Mereka berhenti dan tidur di tengah padang pasir Di galinya padang pasir itu Lalu masing-masing memendam badannya sampai batas leher Hanya kepalanya saja yang kelihatan Tujuannya agar tidak terserang Head stroke atau penyakit akibat sengatan panas padang pasir Namun kejadian yang paling mengagumkan Adalah tetap mengaji di tengah kondisi seperti ini Bila memungkinkan mereka duduk melengkar Dan memulai ngaji kitab Minhatul Iqrab tentang Nahwu Sayangnya kitab ini rusak Akibat pinggiran kitab disobek untuk membungkus tembakau Sebagai pengganti bekal makanan yang semakin menipis Akhirnya mereka bertemu suku Badui Dan mereka ditolong lalu dipersilahkan singgah di kubuknya Disinilah rombongan kecil ini ngisi bekal Sementara itu suku Badui menyemblehkan kambing Untuk menyukuhi K.I.H.C.Juli beserta teman-temannya Usaikah perjalanan itu? Ternyata masih panjang Rombongan kecil ini tetap melanjutkan perjalanan Hingga berjumpa dengan suku Badui lainnya Akan tetapi suku Badui kali ini memiliki niat jahat Bermaksud merampok kelompok dari K.I.H.C.Juli Sebelum insiden terjadi Salah satu rombongan kecil ini berkata Kami fakir-fakir dari tanah Jawa Akan berjerah ke makam Rasulullah Badui-badui itu terketuk hatinya Malahan mempersilahkan istirahat Dan memberi makan minum untuk rombongan ini Hari demi hari mereka lalui dengan terus berjalan Dengan kondisi memprihatinkan Sandal jebol, kaki-kaki membengkak Surban dan celana pun disobek untuk alas kaki Kini mereka tidak punya apa-apa lagi dibuat makan dan minum Saat itulah K.I.H.J.Juli berkata kepada temannya Aku akan berdoa kalian semua mengamini Tak lama berselang Muncullah seorang berbaju putih Memanggil dari kejauhan Sambil berisarat dengan tangan Orang itu mempersilahkan rombongan masuk gua Selanjutnya disukuhi aneka makanan, minuman, dan buah-buahan Peristiwa ini terjadi berulang kali Anehnya setelah pamit berangkat Melanjutkan perjalanan dan menoleh ke belakang Tempat yang disinggahi tadi hilang Tiba lah rombongan kecil itu di kota Madinah Sekitar jam 16.30 Setelah sebulan lebih melewati ganesnya padang pasir Hampir sebulan pula mereka tinggal di Madinah Sebelum akhirnya ditangkap pemerintah kerajaan As-Saud Dan pulanglah ke tanah air Konon setelah penangkapan K.I.H.J.Juli dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda Petugas tidak memberi kesempatan untuk berkemas-kemas Pamitan atau mengurusi barang Dan kitab-kitabnya di Mekah Hanya kitab Dalai Lul Khairat yang terbawa pulang K.I.H.J.Juli pun berdoa Saya pasrahkan kitab-kitab ini kepadamu ya Allah Menurut cerita Kitab Dalai Lul Khairat yang dibawa K.I.H.J.Juli Adalah kitab pemberian dari orang yang tidak dikenal Anehnya setelah di cross-check Orang yang memberi kitab itu Sudah meninggal 100 tahun yang lalu Dia bernama Habibullah An-Singkiti Namun menurut versi yang lain Dia bernama Ibrahim At-Taymi Dari kisah haji di atas menegaskan bahwa Haji bukanlah untuk senang-senang Bukan pula untuk mengangkat strata sosial Belanja, cari oleh-oleh, ajang pamer Akan tetapi ibadah haji adalah perjuangan Ibadah yang menguras lahir batin Tuturan keringat serasa bertasbih, bertahmid Hanya menggabai rida Allah dan berjumpa Rasulullah Alangkah malunya bila mana bangga dengan status haji Namun jiwa raga tetap jauh dari Allah dan Rasulullah K.I.H.J.Juli pulang dengan tanpa membawa oleh-oleh layaknya Pak Haji pada umumnya Yang berwajah ceria memakai pakaian jubah, serban, bawa kurma dan air jam-jam K.I.H.J.Juli pulang ke tanah air dalam keadaan sakit Tidak dapat turun sendiri dari kendaraan Dikarenakan kakinya sobek dan bajunya terkoyak Beliau berangkat dan pulang penuh derita Akan tetapi dibalik semua itu K.I.H.J.Juli telah meraih oleh-oleh yang sangat berguna Bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat Yakni haji mabur dan ilmu agama dari beberapa ulamah hijas Yang diajarkan kepada putra, putri dan santri beliau Sebagai bekal di dunia dan akhirat Kisah karumah K.I.H.J.Juli selanjutnya dibuktikan Oleh K.I.H.J. Hamid Pasurwan yang juga termasuk wali Allah Saat masih muda, K.I. Fuad Mun'im J.Juli Pernah bepergian mengawal ayahandanya Yaitu K.I.H.J. Ahmad J.Juli Usman Untuk menghadiri sebuah acara di daerah malam Mereka pergi dengan mengendarai andong Kendaraan yang tersedia kala itu Setelah acara di malam usai K.I.H.J.H.Juli bermaksud melanjutkan perjalanan Kepasurwan untuk bertamu kepada K.I.H.M. Pasurwan Hal ini membuat K.I.Fuad Mun'im merasa khawatir Karena uang bekal perjalanan sudah habis Saat hendak berangkat, K.I.Fuad Mun'im mengutarakan kekhawatiran pada sang ayahandanya Ngapunten Abah, sanguneh sampun telas Mohon maaf Abah, uang sakunya sudah habis K.I.H.J. Ahmad J.Juli hanya menjawab singkat La suhiba ilmin mamkudun Tidak ada seorang pun yang berilmu menjadi terhina Apa yang menjadi jawaban sang ayahanda Rupanya belum dapat menghapus kekhawatiran K.I.H.Fuad Mun'im Di tengah perjalanan, K.I.H.Fuad Mun'im mengulangi perkataannya Abah, artoneh sampun telas Abah, uangnya sudah habis Dan jawaban K.I.H.J. Ahmad J.Juli pun tetap sama La suhiba ilmin mamkudun Mereka akhirnya sampai di kediaman K.I.H.J. Abdul Hamid Pasurwan Sebelum mendekat di kediaman, sekali lagi K.I.Fuad Mun'im menyinggung perihal uang saku yang benar-benar sudah habis Namun jawaban K.I.H.J. Ahmad J.Juli tak berubah sedikitpun La suhiba ilmin mamkudun Tak lama menunggu mereka dihampiri seorang khatim atau pembantu K.I.H.J. Abdul Hamid Setelah mempersilahkan masuk, si khatim bertanya Ngapun ten jenengan pari asmosin ten Maaf, Anda bernama siapa? K.I.H.J. Ahmad J.Juli menjawab Kulo Ahmad J.Juli, saya Ahmad J.Juli Si khatim melanjutkan pertanyaan Sangkeng Bundi, dari mana? K.I.H.J. Ahmad J.Juli kembali menjawab Sangkeng Peloso Kediri, dari Peloso Kediri Si khatim mempersilahkan mereka supaya menunggu Sebelum kemudian mengaturkan kabar kehadiran K.I.H.J. Ahmad J.Juli Kepada K.I.H.J. Abdul Hamid Ngapun ten waten tamu sangkeng Peloso Kediri Pari ni asmo Ahmad J.Juli Maaf, ada tamu dari Peloso Kediri Bernama Ahmad J.Juli Kata si khatim mengaturkan kabar Setelah itu, K.I.H.J. Abdul Hamid Yang belum pernah bersuah dengan K.I.H.J. Ahmad J.Juli Langsung berteriak J.Juli man jajula ilmuhu J.Juli seorang yang agung keilmuannya K.I.H.J. Abdul Hamid sungguh merasa bahagia mendapat tamu yang istimewa Yakni seorang yang alim Tidak lain adalah K.I.H.J. Ahmad J.Juli Syukuhan untuk tamu istimewa ini pun tentu berupa hidangan Hidangan yang sangat istimewa Mendapati jamun yang begitu istimewa Giliran K.I.F. Admun Im sambil tersenyum dan mantap berkata K.I.H.J. Abdul Hamid K.I.H.J. Abdul Hamid tak menyanyiakan kesempatan bersuah tamu istimewa ini Beliau kemudian meminta K.I.H.J. Ahmad J.Juli Agar sudi membacakan kitab walaupun sejenai Dengan harapan supaya para santri K.I.H.J. Abdul Hamid Dapat takbarukan atau memperoleh berkah dari K.I.H.J. Ahmad J.Juli Tak tanggung-tanggung K.I.H.J. Abdul Hamid menyodorkan kitab tafsir Al-Kabir Kepada K.I.H.J. Ahmad J.Juli Melihat sang ayah anda disodori kitab tersebut K.I.H.J. Fuad Mun Im berkata kehiranan Abah kitab ikman ageng ye Ayah kitabnya besar ya K.I.H.J. Ahmad J.Juli pun menjawab Ahbamu ikile Esok sarapan kitab Awan yo kitab Sore yo kitab Bengi yo kitab Abahmu ini nak Bagi sarapannya kitab Siang juga kitab Sore yo kitab Malam juga kitab Setelah mengisi pengajian kitab tafsir Di saat perjalanan pulang K.I.H.J. Ahmad J.Juli mendapatkan Banyak sekali tumpukan amplop risi uang dari jamaah yang ikut pengajian beliau Menyaksikan hal itu K.I.H.J. Fuad Mun Im semakin mantap dengan apa yang dikatakan sang ayah anda La sohiba ilmin memkutun Demikian kisah K.I.H.J. Pasurwan Membuktikan karumahnya K.I.H.J. J.Juli Pelosok Kediri Semoga bermanfaat Untuk beliau berdoa K.I.H.J. Ahmad J.Juli Dan K.I.H.J. Abdul Hamid Al-Fatihah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh K.I.H.Juli